assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel bahjanem pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting router tenda 03 ini sebagai akses point menggunakan PC Oke kita lanjut saja ke tutorialnya nah sebelum kita setting kita nyalakan dulu alatnya ya caranya seperti ini ini ada splitter nah disini ada DC poe dan lan ya Nah jadi cara mencolokannya ini poe kabelan ya ini poe kabelan yang ke arah alatnya atau kearah routernya kita tancapkan nah disini ada sebenarnya kelihatannya poe lan atau wan ya kita tancapkan ke yang paling ujung oke setelah ditancapkan nah sekarang bagian lan bagian lan ini karena kita akan setting menggunakan kabel ya yang ke arah PC kita tancapkan ke kabelannya yang menuju ke arah PCnya Oke selanjutnya ini DC adalah kabel yang dari arah power ya kabel powernya kita tancapkan nah ini begini ya jadi diulang lagi DC dari arah power poe kabelan yang ke arah router atau alat lan adalah kabelan yang ke arah PC lalu kita lihat disini nah disini lampunya sudah nyala ya kita tunggu sampai L1 led2 led3 menyala berkedip-kedip berarti ini alat tandanya sudah standby dan siap untuk di setting kita tunggu beberapa saat ya nah ini sudah berkedip-kedip ya tandanya sudah siap untuk di setting oke teman-teman kita lanjut saja ke tampilan PC nya kita akan lanjut cara pen settingannya oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan PC atau laptop langkah selanjutnya kita harus merubah IP PC kita di satu segmenkan dengan IP the Paul bawaan tenda 03 ya caranya kalian bisa ke setting nah bisa setting melalui sini atau bisa menggunakan lambang internet ini ya ini gambar bola dunia kalau di PC saya ya ada yang gambar sinyal mana aja sama caranya Klik Kanan Hai pilih Open Network and internet setting oke lalu pilih ethernet ya lalu pilih ceng adapter option nah disini yang aktifkan yang ini yang saya yang ethernet 2 klik kanan lalu pilih properties Hai pilih internet protokol version 4 TCP atau IP IP 4 oke kita klik di bagian use apa bacanya use the following IP address ya yang ini nah disini IP address nya kan the Paul tenda itu 192 168 21 nah disini untuk laptop jangan disamakan bisa kalian pilih dari 2-245 ya saya masukkan 192 168 2 nah saya ujungnya saya kasih 2 ini sudah nah disini di sini di pol getaway kita masukkan IP address dari tenda 03 tersebut ya 192 168 2.1 seperti ini ya cara pengisiannya lalu klik Oke ini ada ya identifying kita tunggu sampai selesai Hai kemudian identifinya Hai nah network 6 ya sudah terdeteksi kita keluar saja coba cek di sini yang sudah ada ya masuk network 6 not internet Oke langkah selanjutnya kita buka Google Chrome ini kita masukkan IP default tenda 03 192 168 2.1 seperti itu lalu enter atau Oke nah ini udah masuk ya di sini ada bacaan default username admin huruf kecil semua default password admin jadi kita masukkan admin ini passwordnya juga admin huruf kecil semua Oke lalu kita login Hai nah sebelum kita setting Hai eh apa ke mode access point disini saya biasanya merubah dulu eh apa untuk loginnya ya yang tadi admin itu kita masuk ke tool ya yang ini bagian tool lalu ke akun lalu ke administrator kita klik editnya nah disini old password akan tadi admin ya lalu username eh kita ganti yang baru saya contohkan misalkan bah seperti itu ya nah passwordnya yang ini konfirmasi password samakan janem huruf kecil semua seperti ini ya kita klik save Hai nah kita masukkan dengan user yang baru kembali Hai janem huruf kecil semua seperti ini lalu login oke nah sebelum kita setting sebagai mode access point kita rubah dulu ip address yang ini ya ya yang ini kita rubah dulu di satu segmen kan dengan ip address server kita gunanya agar nanti bisa kita remote dari jaringan jaringan kita ya seperti itu caranya ke network Hai ya di sini ada IP apa static IP address ada DHCP eh atau dynamic IP address kita pilih static IP address lalu kita rubah ini kan sama-sama yang di atas kita rubah ke IP address server kita yang sudah kita lokasikan saya contohkan misalkan 878787 ini disesuaikan dengan IP address server kalian ya nah saya contohkan seperti ini subnet mask sudah default gateway ya kita samakan seperti ini biasanya ujungnya satu primary DRS DNS saya kasih yang dari AISP seperti ini oke oke ini saja yang dirubah ya IP address sama apa default gateway primary DNS ini bisa diisi yang dari ISP atau DNS Google ya yang 8888 seperti itu lalu klik save lalu klik ok kita tunggu sedang menyimpan nah ini tersimpan nah kenapa kita tidak bisa meremote lagi nah jadi kita harus merubah IP address lewat PC kita ke di satu segmen kan ke server berarti sekarang ya kita ke bagian ini lagi kita klik lagi open network and internet setting lalu ke bagian ethernet lagi ke bagian change adapter option nah ke bagian ethernet 2 ke bagian properties lalu ke TCP 4 nah ini karena tadi sudah dirubah ya yang tendanya defaultnya menjadi di 878786244 nah kita ubah juga IP address PC kita agar kita bisa meremote lagi seperti ini misalkan 878786 saya kasih misalkan 3 jangan disamakan ya seperti ini kita klik ok lalu kita klik ok lagi nah ini dia ntping lagi sedang mengidin sedang mengidin nah ini nih udah ya network 6 sudah terdeteksi lagi kita keluar saja nah berarti disini sekarang IP address nya sudah ubah ya untuk meremote tenda 0.3 tersebut ke 878786244 lalu enter nah ini sudah masuk tadi itu kan usernya bah maksudnya janem nah oke setelah kita merubah user login sama IP address nya selanjutnya kita setting tenda tersebut sebagai mode access point oke kita lanjut ini kan sudah dipilih nih AP ya berarti access point kita pilih saja next nah disini SSID kita rubah sesuai keinginan kita misalkan tenda 03 ini nama wifi nya misalkan bah janem seperti itu ya bah janem nah channel nya nah channel nya silahkan pilih salah satu di daerah kalian yang masih kosong di daerah kalian masing-masing kalaupun misalkan sudah penuh ya saya biasanya memilih channel 1 6 dan sebelah sini lebih stabil saya contohkan disini pilih channel 6 ya seperti ini nah security mode saya kosongkan saja karena nah access point ini akan digunakan sebagai WP pocaran seperti itu lalu klik next nah disini the device is set to apa AP klik save ya ini silahkan kalian klik save saja untuk menyimpan settingan yang barusan kita rubah seperti itu kita klik save nah disini the system is reboting jadi ini sedang reboot kita tunggu sampai 100% nah ini sudah selesai teman-teman ya nah cara pen settingan nya sekarang kita akan melakukan pengetesan ya percobaan namun sebelum ke percobaan kita pindahkan dulu kabelan yang ke arah laptop kita ganti oleh kabelan yang dari arah atau dari sumber internetnya oke kita contohkan nah ini teman-teman yang dari arah apa yang ke arah laptop ya yang apa bekas setting barusan kita cabut lalu lalu kita tancapkan kabelan yang dari sumber internetnya ya ini kabelan yang dari sumber internet kita tancapkan ke bagian lan nah seperti ini berarti tenda 03 ini sudah memancarkan nama wifi berikut sudah ada jaringan internetnya oke kita lanjut lagi ke tampilan PC disini sudah langsung terkoneksi ya bah janem barusan kan namanya bah janem seperti itu ya action needed for bah janem oke kita klik nah kita langsung kita masuk masukkan ya id-nya atau kode pocernya seperti ini lalu klik masuk nah ini sudah terkoneksi dengan SSID atau wifi yang dipancarkan oleh tenda 03 ya disini bah janem connected seperti itu kita lakukan pengecekan dengan speedtest sudah jalan ya ini ping dapat 25 karena deket sih jadi bagus saya melimit untuk downloadnya ini di 4 mbps untuk uploadnya 1 mbps seperti itu ya oh udah jalan ya emang uploadnya saya kasih 1 mbps oke sudah jalan sekarang kita cek buka YouTube oke kita cek buka yang mana yang mana ajalah ini ini apa YouTube nya Kang Haji jadi udah jalan ya oke teman-teman dari saya jubkan dulu sekian cara setting tenda 03 ini sebagai akses point hotspot peceran dari saya jubkan dulu sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih